Sudah mulai terlihat sinar matahari teman-teman Jam 9 pagi Tapi agak mendung-mendung Setelah saya lakukan penyemprotan Untuk tanaman jagung yang terserang ulat geraya teman-teman ya Kita mulai melakukan pemupukan Untuk tanaman jagung ini pemupukan yang kedua kalinya teman-teman Kemarin usia pemupukan pertama Kalau tidak salah sih 14 HST ya Dan ini usia 30 HST Kita mulai pemupukan lagi dengan sistem yang sama Yaitu pemupukan teknik kocor Untuk usia 30 HST Pupuk apa saja yang akan kita berikan Simak Kalau yang pertama teman-teman Pemupukan usia 14 HST kemarin Saya menggunakan NPK Ponska yang subsidi itu 1 kilo Kemudian saya menggunakan pupuk NPK Yaramila Setengah kilo Ataupun Mutiara Bisa Ponska Plus Yang non subsidi ya Untuk pendorong Ataupun penyemangat Untuk menambah nutrisi yang lebih baik lagi Karena dia bukan yang subsidi Bisa Dijamin untuk kualitasnya teman-teman Kemudian 1 kilo lagi Saya kasih pupuk nitrogen Orea Yang 46% kandungannya teman-teman Dan yang kedua ini Saya hanya menggunakan pupuk satu macam Saya menggunakan pupuk NPK Ponska yang subsidi teman-teman Sebenarnya Saya menggunakan kurang lebih di 4 kilo Kita campur di air 200 liter Air tawar Mau air sungai Air sumur Monggo Alhamdulillah Kalau tempat saya memang air sumur Air bersih Dan air Yang pH-nya 6 Yang pH-nya 6 Teman-teman ya Jadi Sebenarnya yang bagus lagi teman-teman Kita bisa campur dengan pupuk yang Pospat Cuman Pupuk yang di rumah kemarin Saya belum merendam Jadi ketika kita mendadak Untuk Menghancurkan Pupuk pospat Dengan air itu agak Sedikit lama Setidaknya harus kita rendam dulu Satu hari Ataupun dua hari Tapi tidak menjadi masalah teman-teman Kita lewat akar menggunakan pupuk NPK Ponska Yang kandungannya 15 12 12 12 Kalau tidak salah ya Jadi lebih besar unsur nitrogennya Saya tadi melakukan penyemprotan dengan pupuk foliar Yaitu pupuk Ultradap teman-teman Jadi kandungan nitrogennya 12% Kemudian Pospatnya 60% Jadi untuk Tanaman jagung Ini tetap saya bantu Pemupukan lewat daun teman-teman Kalau lewat akar saja Itu pun kurang Apa ya Kurang maksimal Kalau menurut saya Sebenarnya kalau maksimal sih Tetap maksimal Kalau memang Pemupukan di bawah Atau lewat akar Itu rutin Cuman ketika kita melakukan Pengendalian Ulat Itu sekaligus saya Campur Semik Menggunakan Pupuk foliar Mau ultradap Mau kristalon Mau NKP Itu monggo Tergantung dari kondisi tanaman kita Oke teman-teman Kita lanjut untuk teknik pemupukannya Jadi saya Hanya sendirian ini Melakukan pemupukan Biasa bos Namanya petani Kadang-kadang jarinya ini Tajem Bisa nunjuk orang Kadang-kadang Bucel Jadi posisi kita Lagi gak punya duit ini Jadi kita lakukan sendiri Satu hektar setengah Teman-teman Cuman ya Bisa selesai sekitar Empat sampai lima hari Tapi gak apa-apa ya Karena Gak harus Terpaut kita kerja disitu terus Karena pagi itu Saya lakukan penyemprotan Tanaman jagung Kemudian Kita lakukan Pengocoran Sore dikit Saya Nyemprot jagung lagi Yang Ada Serangan ulatnya Teman-teman Gak kelihatan ya Jadi Teknik Pemupukannya Seperti ini teman-teman Bisa langsung Sampaian Trot Satu-satu Atau langsung Atau langsung Seperti ini Seperti Menggunakan teknik ini Menggunakan teknik ini Kayaknya lebih mudah Yang ini Dihitung-hitung Pupuk susah Dihitung lagi Kalau kita Beli pupuk mahal Dengan saya Melakukan Teknik kocor ini Saya menciptakan lapangan kerja Dan saya Hitung-hitung Tenaga kerja itu Tidak Semahal kita Beli pupuk Teman-teman Jangan bilang Enggak lebar Teman-teman Satu hektare setengah Penanaman jagung ini Semua tergantung Dari Tenaga kerja Kalau tidak ada Tenaga kerja Ya Mungkin agak susah Itu ya Jadi Monggo teman-teman Petani itu Punya cara Dan Trik masing-masing Untuk mendapatkan Hasil yang maksimal Dan penekanan Biaya Itu Intinya petani Seperti itu Petani sukses itu Ketika Tanaman dia itu Baik dan bagus Dan menekan Biaya Itu dibilang Petani sukses Ketika Petani ini panen Kalau dia ketemu Harga murah Itu bukan Bukan tergolong Tidak sukses Teman-teman Karena Kalau masalah harga Petani tidak bisa bikin Yang membuat harga Itu memang dari Pasar Teman-teman ya Tapi kalau ketika dia Tapi kalau ketika Petani ini memang Pas panen Menemukan harga yang mahal Itu ya Alhamdulillah Seperti itu teman-teman ya Kalau masalah harga Itu tidak ada Sangkut pautnya Dengan Petani itu Sukses dalam memelihara Tanaman Ataupun tidak Sukses menurut Versi saya Untuk petani Itu ketika Petani Merawat tanaman Dia itu baik Bagus Subur Tanpa Ada halangan Dan Dia menekan Biaya Itu dibilang Petani Sukses Itu teman-teman ya Kalau menurut teman-teman Monggo Silahkan Komentarnya Seperti apa Lahan kita Dekat jalan Belakang rumah Di belakang Pemukiman warga Teman-teman ya Semoga bermanfaat Saya akhiri Wabilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Lebih ngirit guys Ini biasanya Dalam Satu lahan ini Kita habis Dua sampai tiga tong Kemarin kita habis Dua tong Kali ini Kurang lebih Di satu tong setengah Karena Saya agak cepat Untuk memupukannya Enggak Cuman satu Batang Cerot-cerot-cerot Enggak ya Jadi Saya panjer Cerot Gitu Oke Selamat beraktivitas Salam sukses